Bismillahirrahmanirrahim, balas komentar lagi dari akunnya siapa ini ya? Curtya ICB ya, MLM itu kah? Oke, siap. Jadi saya akan bahas di video kali ini. Teman-teman tonton videonya dari awal sampai dengan akhir biar tidak gagal faham ya. Oke, untuk bisnis kita ini memang MLM, namun ada kelebihan ya dibanding MLM yang ada di luar sana. Multi-level marketing ini adalah suatu strategi pemasaran. Ya, karena strategi pemasaran di Indonesia ini ada multi-level marketing ataupun network marketing dan juga konvensional. Ya, perbedaannya adalah kalau misalkan konvensional, kita melakukan penjualan produk itu sendirian. Ya, promosi sendirian, tidak ada yang membimbing ataupun tidak ada yang membina. Namun kalau misalkan network marketing ataupun multi-level marketing, ini kita melakukan penjualannya bersama-sama. Ya, dan juga tersistem, ya, tersistematis. Nah, MLM ini suatu strategi pemasaran yang dipakai oleh banyak perusahaan multi-level marketing. Ya, baik di penjualan paket produk ataupun jasa. Dan juga dipakai sistem MLM ini, ya, oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang mungkin investasi, ya, ataupun money game. Nah, namun, ya, di perusahaan MLM, penjualan produk, tentunya berbeda sistemnya. Nggak mungkin, ya, perusahaan ini sistemnya seperti ini. Kemudian perusahaan ini sistemnya seperti ini juga sama, ya. Nah, itu berbeda sistemnya, ya. Nah, kemudian kelebihan dari bisnis kita ini memang multi-level marketing, namun ada kelebihan di sini. Karena sistemnya sudah syariah, jadi tidak ada unsur zolim ataupun tidak ada memberatkan para reseller yang bisa sukses, ya. Nah, kelebihannya adalah di kita, ya, cukup belanja paket produk minimal satu paket sekali seumur hidup. Karena tidak ada tutup poin, tidak ada syarat belanja produk tiap bulan itu tidak ada. Ya, tidak perlu kita stock produk, ya, karena sudah ada yang urus, itu perusahaan. Nah, kemudian tidak ada hangus poin, tidak ada reset poin, ya, poinnya akumulasi. Kemudian tidak ada target waktu, kita yang menentukan targetnya sendiri, ya, mau cepat atau lebih cepat. Nah, kemudian tidak hanya menguntungkan yang di atas, walaupun memang yang di atas ini lebih diutungkan, tapi di PT.Base ini tidak hanya menguntungkan yang di atas, ya. Kita bisa menguntungkan yang di bawah, ketika yang di bawah ini memiliki omset paket yang besar dibanding yang di atas. Karena banyak buktinya, ya, walaupun posisinya di atas, ya, sponsornya, kumentornya, ini dibalap oleh reseller yang di bawahnya. Karena reseller di bawahnya ini memiliki omset yang besar dan juga sangat cepat. Nah, kemudian di bisnis kita ini tidak perbanyak cari-cari orang, ya, tapi perbanyak penjualan omset paket tim bersama-sama, tidak sendirian, ya. Nah, jadi kelebihan yang ada di bisnis kita itu seperti itu. Karena banyak di luar sana orang memiliki mindset bahwa bisnis multi-level marketing ini sama dengan bisnis yang ada di luar sana. Ya, padahal setiap perusahaan ini berbeda bisnisnya. Ya, makanya di bisnis ini Alhamdulillah sudah banyak ribuan orang yang berhasil. Ya, karena sistemnya seperti ini. Tidak ada tutup poin, tidak ada hangus poin, tidak ada riset poin, poinnya akumulasi, tidak ada target waktu juga, tidak hanya menguntungkan yang di atas, dan tidak banyak cari-cari orang, tapi banyak cari omset. Karena kita bisa mendapatkan banyak poin dari hanya satu reseller saja. Jadi, seperti itu, ya. Jadi, jangan samakan MLM bisnis ini dengan MLM yang ada di luar sana. Karena memang banyak di luar sana orang-orang yang trauma dengan multi-level marketing. Tapi, alangkah baiknya ketika teman-teman menerima suatu informasi, namun informasi ini teman-teman cermati, dengarkan, dan juga teliti. Dan siapa tahu dari informasi ini adalah jalan buat teman-teman semuanya untuk menuju kesuksesan yang berkah, bebas hutang, dan juga bebas dari cicilan-cicilan. Ya, mungkin bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.